Hai guys, terima kasih sebab kamu sudi menonton video saya. Terima kasih juga sebab kamu sudi klik video saya. Dalam video cerita seram Jumaat kali ini, saya akan menunaikan seperti yang saya janjikan beberapa minggu lalu, yaitu saya akan berkongsi beberapa cerita daripada orang-orang sekeliling saya. Oke, sebelum kita mulakan kita punya cerita-cerita misteri, Jadi, kamu pernahkah melalui benda-benda yang misteri, tapi akhirnya benda itu cuma imajinasi saja, rupa-rupanya tiada pun. Mesti ramai kan, saya pun selalu guys. Bila saya lalukan, nampak macam ada orang sana. Sekali saya pergi tengok, besin pula. Jadi kita punya mata ini, dia pandai tipu otak kita. Dia menipu kita dengan benda yang sekali imbas, tapi dalam otak kita benda itu memang ada sudah detail. Dia contoh, hantu. Kita memang tahu hantu itu ada. Siapa bilang hantu itu ada kan? Setelah setan ada, hantu adalah. Disinilah sebenarnya perbezaan antara benar-benar melihat ataupun imajinasi. Saya tidak ingat video yang mana satu, tapi saya pernah cakap dalam satu video seram jemaat. Saya mengatakan bahwa, Apa yang kelihatan ada, tak semestinya ada. Dan apa yang tidak kelihatan, tak semestinya tidak ada. Tanpa basa-basi lagi guys, mari kita pergi kepada Purkong Sian yang pertama daripada seorang adik saya. Adik yang saya kenali di satu grup WhatsApp lah. Dia menceritakan bahwa ada satu kali itu, Dia balik ke kampung bersama mamak dia, pergi ke rumah nenek lah. So, cerita dia bermula apabila ketika malam itu dia sudah tidur, Dan tiba-tiba elektrik mati. Terus dia terbangun sebab elektrik dalam bilik dia mati. Soket di dekat dia saja, dia capai. Sebab di kampung kan selalu pakai extension kan. Jadi dia boleh capai dengan tangan dia soket. Dia tekan-tekan, tidak hidup. Means blackout, total blackout. Lepas itu dia bangun, Dia duduk, Dia rasa macam heran. Kenapa tiada Karen, Tapi rumah tidak heboh. Padahal biasanya di kampung kan kalau Karen mati kan, Mesti orang akan kecoh. Kan? Kalau di kampung, kalau musim-musim balik kampung, Mesti kita masih bangun ataupun, At least, Ada satu orang di keluarga kita yang akan mencakap yang, Eh, tiada Karen. Betul atau tidak? Mesti ada kan? Tapi masa itu, si habik ini keadaan dia sunyi sepi, Tiba-tiba bunyi dan tuman di lantai. Bila dia on-off, on-off itu lampu, Lampu kemudian terpasang, Dan dia nampak, Seekor burung hantu, Warna hitam, Hitam gelap, Mata merah, Melihat ke arah dia, Seperti sedang bercakap sesuatu, Namun si adik ini, Dia dengan keadaan sangat terkejut, Sebab dia sama itu, Burung hantu, Sedang eye contact, Dan dia tidak pernah nampak burung hantu, Selama ini. Lepas itu dia sempat tengok di atas, Dia tengok di tingkap, Tidak ada lubang. Dari mana burung hantu? Lepas itu dia lompat di katil dia, Dia buka pintu, Dia lari panggil nenek dia. Kemudian nenek dia, Dan mama dia datang sekali, Pergi cek di bilik, Tengok, Tidak ada. Bulu burung hantu pun tidak ada, Tingkap masih bertutup, Tidak ada lubang tempat keluar, Bahkan kalau dia keluar, Di pintu bilik si adik, Mesti satu rumah itu, Boleh nampakkan. Hal pun faham, Keadaan rumah di kampung, Macam mana. Kalau ada benda keluar dari bilik, Mesti kita akan nampak, Tapi mereka tidak nampak. Jadi persoalan si adik, Sampai sekarang ialah, Itu burung hantu, Atau bukan. Jangan kita lupa guys, Bahwa masih ada adat-adat, Beberapa tempat, Yang percaya bahwa, Burung hantu merupakan, Satu jelmaan, Ataupun satu, Jenis haiwan, Yang dipelihara, Untuk menyimpan makhluk, Di dalam tubuh burung hantu tersebut. Tuhan saja yang tahu, Apa sebenarnya yang terjadi. Selanjutnya, Kita pergi kepada cerita, Yang kedua, Dialami oleh, Dato' dan nenek saya sendiri, Pada waktu, Tahun, 1980-an, Mereka masih tinggal, Di kawasan, Ladang getah, Dan saya boleh cakap, Ladang getah itu, Macam, Hutan, Hutan, Masih hutan sangat, Yang ada cuma, Ladang getah, Ladang getah, Ladang getah. Memang kawasan, Tempat perkebunan, Atuk dan nenek saya itu, Memang dia lebih kepada, Ladang getah, Masa itu. Dan saya punya, Angkel-angkel, Anti-anti mungkin, Masih kecil, Anti saya mungkin, Bahkan belum lahir. Masa itu, Yang sudah lahir, Ialah saya punya, Angkel saja, Dan juga, Saya punya bapak sendiri, Bapak saya merupakan, Anak sulung, Daripada adik-beradik, Mereka enam orang. Cerita seram, Di tempat tinggal, Nenek saya ini, Ialah, Ada satu ketika itu, Nenek saya, Atuk saya, Dan juga, Beberapa orang lagi, Mereka mau jalan, Pergi ke gereja. Gereja ini, Dalam beberapa kilometer, Dari kawasan rumah. Jadi, Kawasan rumah ini, Betul-betul gelap, Sebab di tengah hutan, Tengah hutan, Baru ladang getah. Kamu boleh bayangkankah, Hutan yang macam, Di Sabah itu, Kalau malam, Jangan harap, Kamu tidak rasa seram, Kalau kamu berada di hutan, Di Sabah. Ceritanya, Diorang mau jalan, Pergi gereja, Seperti yang saya menjawab tadi, Semasa, Diorang mau berjalan itu, Ada bunyi, Sesuatu bunyi, Yang macam berjalan, Tapi besar, Duh, Duh, Duh. Lepas itu, Dengar macam ada, Bunyi nafas yang laju, Macam bunyi kuda pun ada, Macam bunyi singa pun ada, Dia bilang, Begitu yang saya dengar, Dari cerita nenek saya, Sebelum ini, Saya sebenarnya, Tidak ingat dengan jelas, Tapi ini merupakan, Antara satu, Koleksi cerita seram, Yang bagi saya, Sangat-sangat seram, Dimana mereka, Dikejar oleh, Satu jenis, Makhluk, Kalau macam, Di Malaysia ini, Mungkin agak jarang, Untuk kamu mendapat, Dengar, Tentang hantu-hantu, Yang ada di Sabah, Yang, Karena panggil, Tombiru, Karena panggil, Duarung, Karena panggil duarung, Lebih kepada duarung, Kalau binatang yang ini kan, Dia, Bukan binatang lah, Penunggu, Kalau penunggu hutan yang ini, Dia berubah-ubah bentuk, Dia memakan jiwa, Contohnya, Kalau dia, Mendekati kita, Ataupun dia, Menyerang kita, Kita akan terus mati, Tanpa luka, Tanpa apa, Tapi kita mati, Maksudnya, Di sini, Dia mungkin, Makan roh, Seseorang itulah, Pada masa kejadian, Diorang pun cepat-cepat jalan, Kan, Diorang bawa, Macam, Lampu minyak tanah, Lampu minyak tanah, Lepas itu, Jalan, Kemudian, Diorang dapat tahu bahawa, Benda ini, Apabila bunyi dia kuat, Sebenarnya, Dia jauh, Tapi apabila bunyi dia perlahan, Maknanya, Dia berhampiran sangat, Dengan kita, Jadi, Diorang dengar bunyi itu kuat kan, Diorang lari laju-laju, Lari-lari-lari, Bawa itu lampu, Sambil berdoa, Kemudian, Kamu tahu kah, Kalau berlari di tengah hutan, Dengan dia punya jalan, Bukan cantik itu guys, Ada akar-akar, Ada tanah licin, Lepas itu, Turun bukit, Dalam keadaan, Pokok getah semua, Semata-mata untuk, Pergi sembayang di gereja, Diorang kena bukit setan, Macam itu, Dan di pertengahan jalan, Sambil orang berdoa, Sambil berlari, Akhirnya, Gangguan itu pun habis, Hilang, Tapi adalah satu misteri, Kalau kita kena bubut benda yang begitu, Jadi dia, Benda begitu memang wujud di Sabah, Dia ada satu makhluk, Yang berubah-ubah bentuk, Kadang-kadang dia mix, Dia kucing, Dia anjing, Dia babi, Ataupun dia kuda, Dia akan mix dalam satu badan, Tapi benda itu, Merupakan setan, Ataupun penungguh, Yang paling digeruni di Sabah, Bahkan lebih digeruni, Berbanding balan-balan, Sebab, Yang satu ini, Merupakan penungguh, Yang memakan jiwa, Bayangkan saja, Ada cerita zaman dahulu, Yang melibatkan kampung saya juga, Kalau ada, Sepuluh orang, Ataupun lima orang lah, Kalau ada lima orang, Anak gadis, Yang turun ke sungai, Hendak mencari ikan, Ataupun ketam, Yang selamat pulang, Hanya dua orang, Yang tiga orang, Sudah, Sudah hilang, Ataupun meninggal, Dimakan oleh, Penungguh hutan, Yang macam yang saya cakap tadi, So, Begitulah, Perkongsian saya, Untuk minggu ini guys, Kalau kamu ada perkongsian, Yang lebih menarik, Kamu share, Kepada saya, Melalui, Whatsapp, Kalau kamu tidak, Whatsapp saya, Kamu boleh cari saya di, Facebook, Facebook Lorinda Says, Ataupun di, Facebook Lorinda underscore official, Okay, Dan kamu juga boleh hubungi saya, Di TikTok, TikTok saya, At Lorinda underscore 89, Dan, Jangan juga lupa, Follow saya di, Instagram, Di Lorinda Says, So guys, Thank you for watching, You guys are awesome, Selamat berhujung minggu, Dan terima kasih, Kena sedih menonton, Bye, Sampai jumpa,